Rampada mobil memang memiliki peranan yang sangat penting Apalagi untuk mobil-mobil yang berperformanya tinggi nih Yang horsepowernya gede, yang akselerasinya bagus Ram standar aja tuh kayaknya gak cukup untuk memberhentikan suatu mobil nih Contoh lagi lari 180 dan harus berhenti Gue rasa ram biasa gak akan mampu deh untuk melakukan hal tersebut Untuk mengatasi hal tersebut, kita harus menggunakan yang disebut dengan big bracket Yes, ini dia barangnya yang ada di depan gue Atau yang biasa disingkat dengan BBK Sebenernya BBK ini bukan hanya untuk mobil balap Walaupun kebanyakan digunakan oleh mobil-mobil balap nih Contohnya kayak untuk balap touring, untuk balap drifting, untuk rally Mereka rata-rata menggunakan big bracket ini Bagi teman-teman modifikasi pun juga perlu juga Karena gini, banyak banget sekarang mobil-mobil yang sudah dimodifikasi Entah itu dari bagian engine, segala macem Sehingga mobil itu memiliki performa yang tinggi Oleh sebab itu, mobil tersebut harus menggunakan rem dengan performa yang tinggi juga BBK, inilah jawabannya Seperti mungkin teman-teman yang suka ikutan morning run gitu kan Hari minggu pagi, ngebut-ngebut di jalan tol Nah itu juga kalian harus waspada nih Apakah rem kalian sudah cukup ngumpuni atau belum? Kalau belum, kalau gue rasa mungkin sudah saatnya Teman-teman untuk menabung atau mengeluarkan kocek untuk big bracket ini Karena gini, kalau misalnya kita ngebut-ngebut Terkadang yang bisa dilugikan itu bukanlah hanya diri kita doang Tapi pengendara-pengendara lain juga bisa Contohnya nih, teman-teman lagi ngebut Gitu kan, terus tiba-tiba harus nge-rem mendadak atau seperti apa Dan gak bisa nge-rem Alhasil, burr Mobil depan yang kena sasaran Nah oleh sebab itu, makanya kenapa gue bilang Pengupgrade rem ini sangat berfungsi banget Apalagi buat teman-teman yang suka morning run Yang suka ngebut-ngebut Gue gak bilang ngebut-ngebut itu salah Tapi teman-teman harus tau Ketika lo mau ngebut Pastikan kendaraan yang lo gunakan itu memang Compatible untuk lo pake ngebut gitu kan Tenaganya ada Remnya ada Itu paling penting Karena kalau misalnya kita sekilas melihat aja ya Honda Brio 1200 cc Dengan kondisi standar aja Dia bisa lari sampai 150 km per jam Bayangin Kalau tiba-tiba harus nge-rem dengan kecepatan segitu Apakah bisa? Nah selain lebih kuat BBK sendiri itu juga Dia memiliki Karakter yang lebih Tahan panas Jadi dalam kondisi ngebut sekencang apapun Kondisi rem panas Dia tetap bisa bekerja dengan baik Nah itu ya Salah satu alasan kenapa teman-teman harus menggunakan BBK ini Mobil sport car itu rata-rata mereka keluar dari dealer itu sudah menggunakan BBK Contohnya adalah Yaris GR mirip Mas Mitra Eri Kemana kita lihat Keluar dari dealer itu sudah menggunakan BBK Kenapa? Karena memang mereka sadar akan tenaga dari mobil tersebut Tenaganya sangat besar Tenaganya tinggi Mereka juga gak mau menggunakan rem yang standar gitu Jadi mereka juga harus menggunakan rem yang performanya tinggi Tapi sekarang juga sudah banyak mobil harian yang menggunakan BBK ini Kenapa? Karena ada beberapa fungsi yang bisa didapatkan dari si BBK ini untuk mobil harian Yang pertama itu bisa meningkatkan performa pengereman Caranya kayak gue Gue sendiri pada brio gue 1200cc Walaupun mesinnya belum diganti Tapi kita sudah menggunakan BBK Yang kedua selain fungsi BBK ini juga mempercantik tampilan mobil anda teman-teman Nah oleh sebab itu teman-teman jadi jangan heran Kalau misalnya sering ketemu mobil harian yang sudah menggunakan BBK Apalagi HSR wheel mengeluarkan BBK Big bracket HSR dengan harga yang cukup terjangkau Tapi performanya tetap maksimal Sekarang gue akan kasih tau sama teman-teman Apa aja sih part dari BBK ini Ini teman-teman Ini adalah disc Atau yang biasa disebut dengan Piringan Cakram Ya kan Eh bukan cakram ya Piringan lah pokoknya Disnya ini dia Nah disc ini sendiri Memiliki diameter yang berbeda-beda Ini contohnya yang gue pegang ini Kayaknya sih kurang 355 ya 355 dia milimeter ya Nah disc ini juga mempengaruhi Ketika teman-teman mau ganti BBK Ya Disc ini akan sangat berpengaruh Kepada velg yang teman-teman pakai Contohnya teman-teman pakai velg R15 Pakai BBK ini Gue jamin gak akan bisa masuk Kenapa? Karena pasti mentok Ya Jadi sebelum ganti Pastikan dulu diameter yang teman-teman pilih Itu sesuai dengan velg yang kalian pakai Ini dia Ini adalah kalipernya Ini adalah piranti Untuk pengeremannya nih Ini yang akan membantu Pengeremannya menjadi lebih Maksimal ya Nah biasanya Kalau BBK itu sudah dikenal dengan istilah Berapa pot nih? Dua pot? Empat pot? Enam pot? Nah So far sih sejauh ini sih Maksimal yang pernah gue denger sih Enam pot ya Gak tau deh kalau lapan pot ada atau enggak ya Nah ini yang juga akan menjadi Salah satu part dari Si BBK ini ya Di dalamnya itu sudah termasuk dengan adanya Nih Kampas rem Kampas remnya pun juga bukan kampas rem standar Kampas rem yang sudah disesuaikan oleh Si BBK ini tersebut Terus Selain dua part ini Teman-teman juga akan mendapatkan yang disebut dengan Braket Ya Braket ini Biasanya Kalau misalnya teman-teman menggunakan mobil yang memang Mass production ya Contohnya kayak Brio Jazz Yaris Alphard Expander Civic Apa lagi ya Beberapa mobil yang banyak itu Memang biasanya kita sudah menyediakan Secara plug and play Jadi gak perlu dirubah Ya Ini bracketnya Ini bahannya Kuat Ya Dijamin kuat bahannya Nah biasanya dia sudah Masuk ke dalam sini Jadi teman-teman gak perlu lagi bikin-bikin bracket segala macam Karena sudah mendapatkan Satu paket Pada pembelian BBK Part yang menurut gue cukup penting juga Itu adalah Ini Ini adalah Selang rem Ya Apa yang membedakan selang rem ini dengan selang rem biasa Ini adalah selang rem Breded Ya Dia lebih kuat Ya Tuh Breded Dia lebih kuat dengan dibandingkan dengan selang rem biasa Karena kalau misalnya selang remnya gak kuat Biasanya dia akan suka bocor Ya Kenapa Kenapa selang remnya gak kuat Itu nanti akan coba gue bantu bahas di pembahasan setelah ini Ya Jadi Satu set ketika teman-teman membeli BBK dari HSR Wheel itu adalah mendapatkan BISnya Lalu mendapatkan kaliper Mendapatkan bracket Dan kemudian mendapatkan satu pasang selang rem Breded Nah Kurang lebih itu tadi sih Sekitar mengenai big bracket ini Terima kasih